Inilah warung Tegal ala Amerika, letaknya di Elmhurst, Queens, daerah di kota New York di mana banyak warga dari Indonesia bermukim. Nama warung ini, Java Village alias Kampung Jawa. Sebagaimana halnya warteg, segala macam menu khas ada di sini. Namun Ibu Dewi pemiliknya mengaku mengkhususkan diri pada makanan Jawa, mulai dari ala Jakarta hingga makanan Jawa Timuran. Memang saya dulunya sering masak, sering kumpul-kumpulin orang kalau mau pesen makanan. Saya dari Surabaya, kebetulan banyak yang suka. Saya punya ide bagaimana kalau kita bikin satu kumpulan, orang-orang Indo bisa makan makanan Jawa spesialnya. Di daerah Queens ini sudah ada rumah makan padang dan mie Jakarta. Ibu Dewi pun tampil beda termasuk dengan mengadopsi konsep warteg, menyajikan makanan yang sudah siap saji. Karena di sini kebanyakan waktunya pengennya cepat. Jadi kalau mungkin ala kart, itu kalau memang punya banyak waktu, kita bisa duduk baru pesen. Tapi kalau di sini biasanya yang pesen, kalau nggak mau kerja, dibawa kerja buat sangu. Atau kalau mau pulang, langsung pulang. Jadi maunya yang lima menit aja. Selain praktis, Java Village juga menjadi tempat mampir mereka yang lapar di larut malam. Anda boleh datang juga ke sini jam 11 malam, kita mulai busy. Orang juga bertanya-tanya, kenapa jam 11 kok baru-baru rame gitu. Kebetulan mungkin di sekitar sini jam 11 udah pada tutup, kadang kita juga lapar. Kedua, orang pulang kerja, pengennya makan, jadinya mampir sebentar untuk beli makanan. Bagi warga Indonesia yang tinggal di perkampungan sekitar, yang tidak kalah penting masakan Ibu Dewi mengena di lidah mereka. Pasti dengan masakan Indonesia enak. Menurut kamu, Elika? Enak, pas juga dengan saya. Nah, inilah dia Java Village yang menambah variasi pilihan makanan Indonesia di daerah Queens, yang memang menjadi daerah pemukiman keluarga Indonesia di daerah kota New York. Dari New York City, saya Adia Suti dari Lijaya Kusuma, VOW Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.